Pendekar Aneh Naga Langit Jelita 65 Kedatangan Kuaiji berempat benar-benar menjadi bencana bagi para penyerang rahasia yang dalam waktu singkat kocar kacir dan meninggalkan puluhan senjata rahasia tertinggal berserakan di sana. Ternyata, bidikan ke arah grup 1 dan 2 dilakukan oleh sekitar 60 senjata rahasia yang terlihat cukup rumit namun sangat tampuh dalam menempak itu. Pantaslah jika banyak yang menjadi korban mereka. Jika sasarannya adalah kerumunan orang, maka pastilah akan lebih ampuh dan lebih banyak lagi korban jiwa yang diminta oleh senjata rahasia itu. Untung ada tahun 2020-an senjata yang bisa mereka rebut dan sekitar 40 orang penyerang tergeletak mati dan luka-luka parah. Baik yang terpukul senjata rahasia Kuaiji maupun Tio Lian Chu, maupun yang dipukul oleh mereka berempat ketika memasuki sarang tempat mereka menyerang lawan. Dalam waktu singkat, grup pertama dan kedua sudah bebas, meskipun dengan sedih Kuaiji mendengar laporan bahwa nyaris 50 orang menjadi korban tewas. Ada lebih 20 orang yang menjadi korban luka-luka namun sudah dapat dengan cepat ditangani dan diobati. Tetapi, itu belum termasuk korban yang jatuh di grup. Ketiga yang masih belum selesai, meskipun penyerang sudah berkurang jauh dan tinggal sekali-sekali senjata rahasia itu dibidikkan. Bahkan, beberapa saat kemudian sudah berhenti sama sekali, kelihatannya memang sudah dipanggil mundur oleh para pemimpin mereka. Tetapi, rangsekan Panglima Arcia dan Panglima Bangsa Persia meniru tindakan Kuaiji, menghasilkan nyaris 10 senjata rahasia lainnya dan ketika Kuaiji menyerahkan senjata rampasan mereka, Panglima Arcia menyambut dan memeriksa senjata itu sejenak. HMMM, untungnya mereka belum sempurna membentuk anak tepanahnya, meski senjatanya sebenarnya sudah sempurna dan sesuai dengan yang digariskan si pembuat senjata. Tapu, kita akan bisa meracik ulang selama beberapa jam anak tepanahnya hingga bisa menjadi lebih berbahaya dan lebih mematikan. Bisakah kita beristirahat selama sejam kurang agar kita pun memberi mereka kejutan dengan 30 senjata rahasia ini usul Panglima Arcia yang sudah diiakan langsung oleh Tegui Sinkai karena usulan itu memang sangat masuk akal. Beristirahat untuk membenahi senjata yang kelak akan memukul balik lawan-lawan mereka. Toh, pihak lawan pasti juga akan menunggu mereka maju menyerang. Karena pemikiran itu, meski belum melangkah jauh ke wilayah musuh, Tegui Sinkai memutuskan untuk bisa beristirahat sejenak sebelum menyerang kembali. Tetapi, satu jam beristirahat itu pun berlalu dengan cepat. Kauaiji dan juga Tegui Sinkai sudah dibisiki baik Panglima Arcia maupun Wakil Panglima Ilya bahwa nanti Medan di depan bakalan berisi binatang-binatang serangga yang amat beracun dari daerah Biau. Informasi itu terlihat membuat mereka berdua berpikir keras untuk kelak bagaimana menghadapinya. Tentu saja sambil terus berdiskusi dengan Panglima Arcia dan Wakilnya Panglima Ilya tentang care yang tepat untuk mampu melewati rintangan yang amat berbahaya itu. Pada saat itulah Tegui Sinkai menyuruh orang memanggil sahabatnya, Buta Kuang untuk ikut mendampinginya. Posisi mereka saat itu, Kauaiji memiliki obat pemunah, tapi bukan obat pencegah dan penghalau racun, karena itu dia pun bertanya. Apakah api akan dapat memunahkan serangan maut itu? Tanya Kauaiji dengan tidak sangat yakin. Beberapa jenis serangga mereka justru lebih berbahaya jika bertemu api. Tidak, kita tidak hanya akan menggunakan api, itu hanya salah satu pilihan belaka, karena dalam kasus tertentu akan menjadi pilihan yang keliru. Jawab Panglima Soroshi yang tiba-tiba bergabung setelah menyelesaikan modifikasi anak panah untuk senjata beracun yang akan mereka gunakan. Pada saat itu juga, muncul salah seorang yang masih asing bagi Kauaiji, yang kemudian diperkenalkan oleh Tegui Sinkai kepada mereka semua. Kuang Heng, mari masuk, sobat sekalian, inilah sahabat kekalku di Kaipang, Buta Kuang yang sudah lama menghilang untuk mempelajari ilmu tentang racun. Dia akan bisa membantu kita. Cai Hai Buta Kuang menjumpai Cui sekalian, tokoh itu berwajah dingin, tetapi cukup ramah dalam berkata-kata. Sebentar mereka berkenalan, selanjutnya mereka kembali berembuk soal menghadapi lawan. HMMM, sungguh repot jika mereka menyerang dengan serangga yang beragam dan juga racun jenis berbeda-beda. Sejauh ini, korban di kedua belah pihak sudah amat banyak. Nampaknya, akan jatuh korban lebih banyak lagi bukan karena bertempur, tetapi karena keracunan keluh Kauaiji yang tidak tahan melihat betapa banyaknya korban yang jatuh sejauh ini. Itulah harga dari sebuah peperangan suti desis Tegui Sinkai. Yang memang jauh lebih tegar dan kokoh. Maklum, dia sudah puluhan tahun berkelana dan sudah menyaksikan banyak kekejaman dan perang yang mengorbankan banyak orang yang tidak paham dan tidak mengerti mengapa peperangan itu terjadi. Karenanya wajar jika Tegui Sinkai meredakan kesedihan dan kegalauan di hati Kauaiji yang masih terguncang dengan banyaknya tubuh yang tergeletak menjadi mayat. Untuk apa dan siapa akhirnya peperangan ini? Benar, kita tidak dapat menghindarinya untuk saat ini. Yang dapat kita upayakan adalah, korban yang minimal jatuh di kedua belah pihak. Untuk itu, kita perlu untuk mengalahkan dan memukul para pemimpin mereka. Dalam urusan racun, biarlah Kuang Heng ikut membantu, karena memang untuk hal racun, dia salah satu ahlinya untuk dewasa ini, berkata Tegui Sinkai, yang langsung memperkenalkan dan menyanjung buta Kuang. Tetapi, ucapannya disambung oleh Kauaiji. Dan sayangnya, pemimpin mereka itu justru bersembunyi di balik kerintangan ketiga yang amat mematikan itu. Atau, bagaimana jika ku serang langsung markas utama dari balik jalan rahasia di sana itu? Tanya Kauaiji serius sambil memandang Sam Suhengnya. Keduanya saling tatap, dan terlihat Tegui Sinkai berpikir keras sampai beberapa lama sampai akhirnya dia pun menyaut. Sekarang saat yang tepat untuk menyerang jantung pertahanan mereka, tetapi ingat, jalan rahasia itu harus tetap tertutup rapat. Dan tidak boleh diketahui orang lain, dan sebelum serangan dilakukan, sebaiknya terlebih dahulu engkau membuat mereka menjadi terkejut di dalam markas mereka. Baik, akan kami lakukan sekarang juga, Kauaiji berkata dengan bersemangat, tetapi tiba-tiba dia teringat sesuatu yang membuatnya memandang ke arah Panglima Arcia dan langsung berkata, Panglima Arcia yang agung, tahap pertarungan lebih lanjut akan sangat meminta bantuan kawan-kawan dari Liga Pahlawan Bangsa Persia. Beberapa dari kami akan melakukan serangan dari dalam, otomatis terjangan mereka harus ditahan sekuat dan sebisa mungkin. Maka, peran barisan-barisan sangat vital dan peran sekaligus peran perorangan seperti Panglima Arcia akan sangat dibutuhkan, ujarnya sambil memandang langsung Panglima Arcia. Sebagai seorang yang memiliki perhitungan strategis yang mumpuni, mendengar penjelasan Wakil Panglima Ilya mengenai perkataan Kauaiji, dia pun segera maklum dan paham apa yang diinginkan Kauaiji. Karena itu, dia pun mengangguk dan malah berkata dengan suara tegas. Baiklah, kami akan mengambil alih tahapan selanjutnya dengan selalu koordinasi bersama dengan Tek Ui Beng Cu dan juga Buta Kuang Heng Te. Kami bertiga akan turun ke lapangan membantu sahabat-sahabat yang lain menahan jago-jago mereka yang kemungkinan besar akan mulai muncul pada pertarungan babak selanjutnya. Apalagi jika menghitung dan mempertimbangkan bahwa korban di pihak mereka sudah terlampau besar, mereka pasti akan segera turun tangan secara langsung dalam marna pertempuran, untuk urusan menghadapi racun biarlah Buta Kuang dan kedua Panglima kami yang menangani jelas, tegas dan penuh perhitungan jawaban dari Panglima Arcia itu. Benar sekali, perhitunganku pun memang demikian Panglima Agung. Tetapi, segera kami akan mengalihkan perhatian mereka dengan menyerang dari dalam, tahapan itu perlu kita saling membantu dari luar dan dalam. Karena jumlah kami sedikit di dalam, maka batuan dari luar harus dengan cepat menerobos masuk agar kita bisa masuk menyerang langsung pusat kekuatan lawan, jawab koaiji yang sudah tegas akan segera masuk menyerang lawan dari dalam. Tepat, sungguh strategi yang luar biasa, dan kelihatannya berada di luar dugaan pihak lawan yang memiliki anggapan kita hanya akan menyerang dari luar. Hahaha. Sungguh menyenangkan membayangkan kekagetan mereka. Desis Panglima Arcia yang diaminkan oleh kedua wakilnya. Mereka sudah membayangkan bahwa kemenangan akan berada di tangan mereka. Memang benar, jika ada hentakan di dalam markas lawan, maka hentakan itu akan bermakna besar dalam pertempuran yang sudah seperti saat itu. Jika demikian, kami akan segera pergi dengan jalan memutar. Agar dapat saling mencocokkan waktu, maka kurang lebih setengah jam dari sekarang serangan boleh dilanjutkan, dan kobaran api di markas mereka berarti kami sudah berada di dalam markas utama musuh. Baik, kita tetapkan demikian. Ingat, hati-hati dengan racun daerah Biau dan juga serangan sihir lawan. Biarlah minder aku tinggalkan bersama Beng Cu. Pesan Ko Aiji yang disetujui dengan anggukan kepala oleh Su Hengnya itu. Beberapa saat kemudian, turun komando dari Teg Ui Sinkai bahwa serangan tahap selanjutnya akan dilakukan setengah jam ke depan, dan semua mulai kembali untuk mempersiapkan diri melakukan serangan. Sudah ada kurang lebih 2 km jarak yang mereka tempuh dalam waktu 3 jam lebih, dan selama masa tersebut, sudah nyaris 100 orang yang tewas di pihak pendekar. Meskipun pihak lawan, sudah nyaris 400 orang yang menjadi korban. Korban yang cukup besar dalam pertempuran sejauh itu, tetapi pertempuran belum berakhir. Sementara persiapan menyerang dilakukan dalam koordinasi Teg Ui Beng Cu dan juga Panglima Arcia, Ko Aiji bersama dengan Sialan In, Tio Lian Cu, Hong Yan, Kang Xiao Hang dan Bun Kua Siang sudah menyusup ke dalam jalan rahasia. Karena mereka berjalan memutar, maka waktu yang mereka butuhkan lebih lama, untung saja mereka membekal ginkang yang cukup tinggi sehingga mempercepat perjalanan mereka. Kurang 15 menit kemudian mereka sudah berada dalam jalan rahasia dan Ko Aiji memilih titik keluar kedua yang diatau berada atau muncul ke jantung pertahanan lawan. Jika masuk ke belakang markas lawan, maka Ko Aiji menebak, pihak lawan pasti sudah lama menunggu dan menyiapkan pasukan atau tokoh utama mereka di sana, dan efek kejutnya akan raih dengan sendirinya. Pintu keluar kedua yang disiapkannya justru memiliki efek kejut yang lebih, karena belum diketahui oleh pihak lawan jika mereka akan muncul di tengah markas. Hal yang akan menguntungkan mereka. Tidak lupa Ko Aiji mengajak kawanan monyet yang selalu setia menunggu dan membantunya. Setelah meninggalkan pesan kepada pasukan monyet itu, Ko Aiji kemudian menurunkan perintah. Mari, pintu keluar kedua sudah menunggu kita. Berbeda dengan sebelumnya, kita akan langsung menyerang dengan membakari rumah-rumah di markas lawan. Ada cukup banyak rumah, tetapi membakar salah satu secepatnya, penting untuk kawan kita mengetahui bahwa serangan boleh dimulai, maka mari, kita segera kerjakan serangan di dalam markas musuh seperti biasa dan sudah bisa mereka terima. Ko Aiji mengatur strategi menyerang ke dalam markas musuh. Setelah menurunkan perintah demikian, Ko Aiji kemudian membuka pintu rahasia kedua, dan menjadi orang pertama yang masuk disusul oleh Sialan In, Siao Hong, Bun Kua Xiang, Hong Yan dan kemudian Tio Lian Chu. Benar saja, setelah berjalan kurang lebih 100 meter, mereka tiba di pintu keluar dan Ko Aiji dengan isyarat meta memberitahu dan sudah akan segera keluar mendahului mereka semua. Siao Hong dan Engkau Kua Xiang, tugas utama kalian dan kita semua adalah membakari rumah dan gedung yang kita temukan. Dengan segera. Ingat, jangan Alpa melakukannya, nah mari kita ikut berpesta di markas lawan setelah berkata demikian, Ko Aiji. Ji segera keluar dari jalan rahasia yang pintu keluarnya ternyata tertutup semak belukar yang cukup lebat. Tetapi, benar, begitu keluar dari jalan rahasia, mereka ternyata berada di tengah markas musuh yang sedang tegang menunggu serangan lawan di bagian pintu masuk lembah. Otomatis, tempat mereka sama sekali sepi dan tidak terjaga. Tetapi, meskipun demikian Ko Aiji dapat tepat menyadari bahwa lawan sedang bersiaga, meskipun tempat mereka keluar tidak begitu ramai atau malah tidak dijaga pihak lawan. Maklum, lawan sedang bersiaga dan sangat sibuk bertemur di pintu masuk lembah, otomatis semua anak buah mereka sedang berada di sana, dan markas relatif agak kosong. Kita bergerak, ujar Ko Aiji setelah melihat tempat keluar mereka ternyata tidak terjaga dan lengang, tetapi di kejauhan gerakan pasukan musuh demikian tegang dan demikian banyak dan ramai. Kedatangan mereka otomatis tidak teracak dan mereka pun bebas bergerak di dalam markas lawan, sejauh ini. Bernam mereka pun keluar dari jalan rahasia dan tidak berapa lama, mereka pun mulai menebar keributan di markas lawan, dan dalam waktu singkat, kurang dari 30 menit perjanjian dengan Tegui Sinkai, terlihat asap mengepul di udara. Datang dari markas musuh, dan sebagai pemimpin, dia pun melirik Panglima Arcia dan keduanya saling menganggukan kepala. Dan setelah menarik nafas panjang, karena memang perintah dan komando harus darinya, maka Tegui Sinkai pun siap. Dia pun sudah siap dan memang sekarang saatnya. Serai-a-a-a-a-a-ang. Perintah itu keluar dari mulut Tegui Sinkai dan juga Panglima Arcia memerintahkan pasukannya segera bergerak. Tetapi, sambutan atas serbuan mereka di luar dugaan dan perkiraan, karena serangan senjata rahasia tidak sehebat sebelumnya. Dalam markas, rupanya serangan kejutan Koaiji dan kawan-kawannya menghentak pihak Butek Sengpi sehingga perlawanan mereka kocar-kacir. Tetapi, pada saat itu terlihat Panglima Ilya dan Panglima Souroushi menyebar dan bergerak mendukung semua barisan. Panglima Souroushi tetap di barisan ketiga, Panglima Ilya pergi membantu barisan kedua dan di barisan pertama terlihat seorang tokoh lain yang tidak menyolok, berusia lebih dari tahun 1950-an, mungkin 55 tahunan dan dia membekal sebuah keranjang. Maka jika bukan seorang tabib, dipastikan dia seorang ahli racun, seorang yang justru belum dikenal cukup luas. Tetapi, pada saat itu, entah mengapa Tegui Sengkai justru sangat mempercayainya untuk berada dan melindungi barisan atau kelompok pertama. Dan apa yang mereka bertiga lakukan? Mereka masing-masing bergerak dengan lambat, metel, terbuka amat serius dan sesekali bergerak untuk mengetahui apa yang ada di sekitar mereka. Tidak salah, baik Panglima Ilya maupun Panglima Souroushi adalah ahli-ahli racun ternama dari Persia. Sementara tokoh ketiga adalah seorang ahli racun Tionggoan, sahabat lama dari Tegui Sengkai yang sengaja didatangkan untuk pertarungan hari ini. Siapakah di Adia adalah seorang tokoh Kaipang yang kemudian mengundurkan diri dari jabatannya pada usia ketiga puluhan, dan baru saja belakangan bertemu dengan Tegui Sengkai sahabatnya. Dimaklumi, dia memang menghilang karena menemukan dan kemudian memutuskan menekuni sebuah kitab mengenai racun yang ditemukannya secara kebetulan. Tokoh yang bernama Buta Kuang, yang juga sudah muncul dalam pertemuan Tegui Sengkai dan Ko Aiji bersama para pemimpin Liga Pahlawan Bangsa Persia, dahulunya berjulukan Tegcheng Sengkai, pengemis sakti tongkat hijau. Dan dalam jabatan seorang kepala cabang Kaipang sebelum mengundurkan diri dan menghilang. Sejak dahulu, dia memang bersahabat sangat terat dengan Tegui Sengkai, karena memang mereka sama-sama masuk Kaipang dan membangun karir juga secara bersama-sama. Itulah sebabnya, tokoh racun yang mulai rada eksentrik ini, tetap datang ketika tahu bahwa sahabat karirnya sudah menjadi bengcu atau pemimpin para pendekar Tionggoan. Sudah tentu, baik karena jiwanya pun masih jiwa Kaipang, dan juga karena panggilan persahabatan, maka Buta Kuang sangat antusias untuk ikut bertarung. Lebah api, terdengar desisan Panglima Ilya yang saling berandangan dengan Panglima Sourou Shi meskipun jarak mereka cukup jauh. Jelas mereka berdua cukup paham dengan nama lebah api, sejenis lebah yang lebih kecil daripada lebah pada umumnya, tetapi daya kerja racunnya luar biasa. Karakter lebah ini pun unik, meski bernama lebah api, tetapi lebah ini pada dasarnya takut api, dan pula, racun panasnya sangat mematikan. Sekali terkena gigitannya, maka dalam waktu kurang dari 15 menit belaka, korban akan jatuh tewas dengan tubuh berubah menjadi arang, menghitam. Tentu saja sangat mengerikan, dan racun seperti yang di bawah lebah itu, jelas sangat berbahaya. Bukan hanya itu kehebatan lebah api, karena yang lebih hebatnya lagi, berbeda dengan lebah biasa yang mati setelah menyengat, maka lebah ini akan bisa bertahan hidup sampai beberapa lama. Setelah menyengat, dia tidak akan langsung mati. Lebah itu baru akan mati setelah proses salamiah yang cukup panjang pasca melepas atau menggigit dengan mengeluarkan racunnya. Dan bahayanya lagi, racun lebah ini tidak hilang setelah menyengat, tetapi baru bisa habis setelah menyengat 5 atau 6 korban. Memahami hal ini, maka Panglima Ilya dan juga Panglima Sourouushi merasa kaget meskipun sudah sejak berapa lama bersiap dengan semua jenis serangan beracun. Siapkan api, teriak Ilya, karena jarak datangnya lebah api masih sekitar 200 meteran dari semua rombongan. Jangan, jangan langsung menyerang dengan api, karena masih ada racun kedua yang juga sedang menuju kemari. Terdengar buta kuang menyela dengan wajah berkerut, tanda sangat khawatir. Seruan buta kuang membuat Panglima Ilya memandang cepat ke depan, dan benar, dia pun melihat ada beberapa gulungan tipis keputihan yang sulit terlihat metu biasa yang bergerak di belakang barisan lebah api. Dan dia pun berseru ke arah Panglima Sourouushi yang sama terkejut melihat kombinasi racun yang harus mereka hadapi pada saat yang bersamaan. Keduanya berdesi sama, sama tahu dan sama. Menyadari bahayanya. Kabut es beracun. Sebuah kombinasi mematikan. Karena jika lebah api diserang dengan api, maka lebah itu akan lari atau terbakar musnah, tetapi jika api bersentuhan dengan kabut es beracun, maka kabut itu akan berubah menjadi air. Air beracun yang sangat mematikan, jauh lebih berbahaya ketimbang lebah api, karena punya daya bunuh yang lebih cepat. Cukup lima menit terkena kulit, maka manusia akan dengan segera menghadap malaikan lemaut. Benar-benar serangan beracun yang amat berbahaya dan amat mematikan. Dan sejenak ketiganya terlihat berpikir cepat, tidak panik dan terburu-buru, tetapi dalam waktu beberapa detik sudah mengambil keputusan. Adalah Panglima Ilya yang membuka suara terlebih dahulu. Sudah ada Kero menghadapi kombinasi racun itu tanyanya dengan suara tenang dan tidak terdengar panik. Memang hebat para Panglima bangsa Persia ini, di tengah medan berbahaya mereka tetap tenang mencari jalan keluar. Kutangani kabut beracun itu, air mucijat masih kumiliki cukup untuk didorong agar menawarkan kabut es beracun, kalian hadapi lebah api itu, terdengar buta kuang memberi usul dan saran. Baik, Panglima Sou Roushi, ku hadapi lebah api dengan api, tetapi setelah Hong Heng mendorong air menawarkan kabut es beracun, kita laksanakan dalam waktu singkat mereka mengambil keputusan. Dan ketiganya segera bersiap karena dalam waktu yang singkat, benda dan binatang beracun datang semakin dekat dan siap membuat kelompok mereka menjadi korban. Para suhu, tolong pukulkan air-air penawar racun ini untuk melewati barisan lebah api dan menawarkan kabut es beracun buta kuang sudah mendekati para hosio-siao. Lim sie untuk meminta bantuan mereka dan siap hanya dalam waktu beberapa detik belaka. Sungguh cepat dia. Tetapi, para hosio yang juga sadar bahaya bergerak cepat dan cekatan. Sementara itu, Panglima Ilya sudah menyiapkan api, yang memang menjadi ciri khas mereka dari Persia. Sebagaimana diketahui, api suci adalah salah satu benda ataupun konsep dasar ilmu sihir dan juga ilmu silat bangsa Persia. Karena itu, menciptakan apa dan mengadakan api, bukanlah perkara sulit bagi Panglima Ilya maupun anak buahnya. Sama cepat dan sama cekatannya dengan buta kuang, api pun sudah siap dan tinggal menunggu perintah untuk segera digunakan menghadapi. Serangan racun lawan. Tegui Bengcu, Panglima Ilya, perintahkan pasukan kita untuk mundur beberapa langkah, sampai semua racun dapat dinetralisiasi, desis buta kuang kepada Tegui Bengcu dan juga Panglima Ilya yang segera mengerjakan perintah maupun saran buta kuang secepatnya. Dan tak lama kemudian, para suhu, sekarang saatnya, bersamaan dengan berakhirnya perintah buta kuang itu, tiba-tiba terdengar seruan keras. Amitabha. Seruan dari beberapa huasyosyaulim siya yang langsung di bawah pimpinan Chiang Mujin mereka. Mereka pun beraksi secara bersamaan, tidak serabutan tetapi teratur hingga kemudian meluncurlah dari lengan mereka gumpalan-gumpalan yang dibungkus rapih dengan benda sejenis plastik. Tetapi sesungguhnya benda itu bukanlah plastik, melainkan sejenis serat tipis yang biasanya berada di balik kulit pohon yang amat tipis dan amat mudah pecah. Benda itu ada cukup di tangan buta kuang, dan saat itu digunakan menampung air yang sudah ditetasi air mujijat dari pusaka guci perak. Dan tidak berapa lama kemudian, terdengar suara-suara yang mengagetkan dan kejadian susulan yang juga tidak kalah mujijat dan mengherankan semua orang yang berada di sekitar arna. Prak, 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 cus, 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 berkali-kali, mungkin ada sepuluh kali atau lebih bunyian-bunyian yang susul-menyusul tersebut. Bunyi pertama adalah pecahnya kantong tipis yang membawa air, dan bunyi kedua adalah pertemuan air dengan kabut es beracun. Artinya, pertemuan antara racun dan penawarnya. Dan karena itu, dalam waktu singkat terlihatlah kepulan-kepulan berwarna kuning kehijauan di angkasa, tetapi air yang kemudian turun ke bumi sudah berwarna normal sebagaimana warna air biasanya. Tetapi, jangan salah sangka, pertarungan antara kabut beracun dan pemunahnya belumlah sepenuhnya berakhir. Tidak, sama sekali belum berakhir dengan warna air normal yang jatuh ke tanah. Pertempuran beracun itu masih berlangsung, ditandai dengan semua benda hidup berupa rumput-rumputan terlihat dengan cepat, dalam hitungan detik belaka layu dan kemudian tidak terlihat jejaknya di tanah sama sekali. Yang tersisa adalah tanah dan bahkan akar rumputan pun tidak terlihat lagi, habis tak bersisa. Akibat racun yang tersisa dari tarung antara air dan kabut es beracun. Semua itu diikuti dengan rasa takjub oleh semua pendekar, dan mau tidak mau mereka bergidik melihat apa yang terjadi di hadapan mereka. Masing-masing berpikir dan melamun sambil mendesis dalam hati, bagaimana jika seandainya tubuhku yang menjadi korban cipratan air beracun itu titik. Masing-masing merasa seram dan ngeri dengan tarung racun yang tersaji di hadapan mereka. HMMM, sudah selesai. Kabut es beracun sudah dapat ditangani terdengar desis dari buta kuang di samping tek UI. Bencu. Mereka saling pandang meski hanya sedetik, karena segera buta kuang bergerak dan kemudian memandang ke arah Panglima Ilya dan berkata. Selesaikan lebah api, kabut es beracun sudah tidak membahayakan lagi. Tapi, perintahkan Panglima Sourou Shi untuk berjaga, bukan tidak mungkin akan segera ada serangan susulan. Baik, desis Panglima Ilya yang kemudian melirik Panglima Sourou Shi, tapi hanya sekian detik dan kemudian dia berkata dalam bahasa Persia. Serang lebah api. Begitu Panglima Ilya mengeluarkan perintah menyerang lebah api, bersamaan dan nyaris tidak ada yang mengetahui kecuali Panglima Ilya dan tek UI Sinkai, sosok buta kuang dan Panglima Sourou Shi berpindah tempat. Dan pada saat itu juga, melayanglah api-api yang menyala ke arah kumpulan lebah yang mendekati. Bukan hanya itu, menyusul api-api tersebut, terlihat anak panah melesat dengan kecepatan terukur dan ketika berada di atas para lebah, muatan panah itu meledak. Pada saat itu, kemudian terlihat cairan berhamburan ke bawah dan segera disengak api hingga kobaran api di udara menyala dengan demikian perkasanya. Pameran hasil kerja Liga Pahlawan Bangsa Persia sungguh menakjubkan. Untung saja terjadi siang hari, jika terjadi pada malam hari, maka hasil kerja mereka akan lebih mirip dengan pesta kembang api yang amat meriah. Selama beberapa saat, kobaran api menyala dengan demikian hebatnya, karena ternyata anak-anak panah tadi, membawa sejenis minyak yang ketika tersambar oleh api, otomatis menyala dengan demikian hebatnya. Yang sial adalah ribuan lebah api yang menjadi korban oleh hujan api yang justru menjadi antidot penawar racun dan anti mereka dan karena itu, ribuan lebah api menjadi korban dan hanya beberapa ekor belaka yang masih bisa terbang maju. Tetapi, dengan mudahnya lebah api yang masih menerjang datang dilumpuhkan oleh pukulan para pendekar. Terutama pukulan-pukulan Iwakang yang berhawa panas membakar. Tidak berapa lama, medan pertempuran kembali senyap, tetapi rasa ngeri akibat pertempuran barusan masih menghantui banyak orang. Naluri Butakuang dalam pertarungan menggunakan racun memang istimewa. Dia pun tahu keistimewaan lawannya, yang hanya dilawannya seorang diri masih tidak akan mampu diaatasi. Tetapi, kolaborasinya dengan Panglima Ilya dan juga Panglima Sourou Shi membawa akibat yang luar biasa, karena mereka ternyata dapat saling mengisi satu dengan yang lain. Kini, naluri tingginya membawanya untuk mengamati sudut-sudut pertarungan lainnya, karena dia merasa bahwa bagi tokoh sehebat nenek Sembo Aniyochu, dan terutama cucu muridnya, Tok Seng, serangan tadi mestilah baru tahap pembukaan dan perkenalan. Racun-racun yang dimunculkan tadi, baru tahap awal dari kehebatan racun Sembo Aniyochu, Chen Soat Ngo muridnya dan murid Chen Soat Ngo yang hanya dikenal dengan nama Tok Seng. Lebih lengkapnya bernama Biao Kang Tok Seng, malaikat racun daerah Biao, seorang berusia. Pertengahan yang tergila-gila dengan racun, dan hidupnya dalam genggaman suhu dan nenek gurunya. Justru gara-gara kehebatan dan kegilaan seorang Tok Seng yang membuat Bu Takuang sampai memutuskan untuk munculkan diri membantu Tegui Sinkai. Sudah lama Bu Takuang mengetahui rahasia racun Sembo Aniyochu dan Chen Soat Ngo muridnya, tetapi menghadapi mereka berdua dia masih merasa ungkulan. Namun, menghadapi Tok Seng yang gila dan sangat tergila-gila dengan racun, dan kini dalam genggaman Sembo Aniyochu dan Chen Soat Ngo, dia harus mengaku bahwa dia masih tidak ungkulan. Manusia gila racun seperti itulah yang sebenarnya bisa membuat Bu Takuang munculkan diri setelah selama 30 tahun menyembunyikan diri dan berkelana untuk memperdalam ilmu racunnya. Dia bertemu Tok Seng kira-kira 10 tahun silam di daerah Biau, dan memahami bahwa percobaan-percobaan dan kefanatikan Tok Seng sangat berbahaya. Bu Takuang memasuki pertarungan membantu Tegui Sinkai dengan karena tahu betapa besar bahaya yang dihadapi sahabatnya itu. Lebih celaka lagi, rata-rata tokoh Tionggoan tidak mengenal Tok Seng, dan hanya mengenal Sembo Aniyochu dan Chen Soat Ngo. Padahal, Tok Seng yang paling berbahaya dari ketiga tokoh racun di pihak lawan. Manusia itu boleh disebut. Manusia beracun, karena nafas, ludah, air liur, kotoran, dan semua yang disentuh Tok Seng, bisa dipastikan akan mati atau hidup, tergantung suasana hatinya. Meskipun membekal banyak mustika penawar dan penolak racun, tetapi Bu Takuang masih merasa was-was jika mesti menghadapi seorang sekelas Tok Seng yang menjadikan tubuhnya sebagai bahan percobaan bagi racun-racunnya. Untung memang ada Bu Takuang, karena secara dini dia menyadari bahwa pada saat serangan kabut dan lebah, pasti ada rencana jahat lainnya dari pihak lawan. Dan dia kembali mampu menemukan celah yang disasar lawan, sekali ini dengan menggunakan sejenis kutu yang merayap di tanah. Dia sempat menangkap kutu ini bergerak, karena dari kejauhan menyaksikan betapa rumput-rumputan berjatuhan tanpa ada sebab. Itu sebabnya dia meminta perhatian Panglima Ilya yang menyuruh Panglima Sooroshi untuk bersiaga. Pilihan dan keputusan mereka memang amat tepat, dan mampu menyelamatkan banyak orang. Tengah Panglima Ilya bersama pasukan Liga Pahlawan Bangsa Persia sibuk dalam bertarung melawan Lebah Api, Buta Kuang dan juga Panglima Sooroshi sudah bergeser tempat. Rupanya, mereka cepat menyadari jika ada pergerakan binatang kecil. Lainnya yang jelas menyasar rombongan mereka semua. Dan jika memang benar binatang kecil beracun itu mampu menyusup dan berada di tengah-tengah kelompok pendekar, maka bisa dibayangkan akan berapa ratus nyawa yang akan melayang. Sungguh menyeramkan. Betapa tidak? Karena sesungguhnya racun kutu tanah yang dilepaskan lawan, memang pada kenyataannya jauh lebih ganas lagi dibanding dengan kabut es beracun dan juga lebah api. Bagaimana tidak ganas, karena begitu menyentuh rumput, rumput langsung layu dalam sedertik. Semua benda hidup yang terkena sentuhan dengan kutu beracun itu, bakalan langsung kehilangan daya hidupnya. Dan akan bagaimana gerangan jika sampai kutu-kutu tersebut menyentuh tubuh manusia berapa lama gerangan waktu yang dibutuhkan manusia yang tersentuh akan bertahan untuk tetap hidup. Hal yang amat menyeramkan, karena jika manusia pun terkena sentuhan langsung dengan kutu yang menakutkan itu, juga hanya butuh waktu beberapa menit untuk bertahan. Seterusnya, mati. Tetapi sudah tentu buta kuang sadar bahwa tidak mungkin hanya racun kutu tanah atau sebetulnya sejenis serangga yang hidup seperti benalu. Benda apapun yang hidup, baik manusia, tumbuhan ataupun bangkai, jika sampai mereka tempati dan jadikan inang, maka dalam waktu singkat akan kehilangan daya hidupnya. Buta kuang kelihatannya cepat menyadari apa yang sedang mereka hadapi pada saat itu. Benda atau binatang kecil beracun yang merayap dan mematikan benda hidup apapun yang berada di atas tanah. Serangga kutu tanah, HMMM, sangat mematikan. Desisnya melihat arah dan datangnya serangan dari depan dan membentuk setengah lingkaran. Matanya dan juga pengamatannya atas racun memang sungguh amat hebat dan cemerlang serta jarang dapat ditandingi orang lain. Hanya inikah mustahil, desisnya seperti sudah memiliki daya dan kereguna menghadapi serangga kutu tanah yang berbahaya tadi. Tapi, dia masih kurang yakin alias sangsi jika hanya ini serangan racun yang dilepaskan lawan dalam babak yang semakin lanjut pertarungan mereka ini. Racun apalagikah yang akan dia lepaskan nyaris bisa dipastikan serangga kutu tanah ini hanyalah upaya mengalihkan perhatian desis buta kuang dan kemudian kembali meneliti lokasi dari mana serangan beracun lawan dilepaskan. Dan benar, dia tidak perlu menunggu lama untuk memastikan serangan kedua sudah sedang dilepaskan menuju kerumunan mereka. Serangan racun jenis apakah gerangan yang datang di gelombang kedua itu? Sekali ini buta kuang mulai tergetar, karena serangan gelombang kedua kali ini diisi oleh benda terbang lainnya, tetapi berbeda dengan lebah api. Jika sebelumnya adalah serangan lebah api, maka sekali ini adalah serangan lalat bangkai yang berwarna kemerahan. Warna lalat ini terlihat dari kejauhan karena membawa warna yang menyolok. Tetapi jangan salah, binatang satu ini digerakkan bukan dengan berkelompok seperti lebah api, melainkan dengan irama. Buta kuang mengetahui serangan ini setelah melihat di kejauhan sinar kemerahan dan irama seruling yang memberi mereka perintah. Karena diperintah, maka lalat bangkai ini lebih cerdik dan sulit dikalahkan, karena mereka bisa mengelak dan menghindar serangan. Sementara dalam hal racun, juga mereka lebih mumpuni dan lebih mematikan jika bandingannya adalah lebah api. Jelas kedatangan lalat bangkai berwarna merah ini adalah tanda bahaya, karena racun yang dikandung lebih berbahaya. Tetapi, belum lagi buta kuang bergerak untuk memberi peringatan, tiba-tiba dia mendengar dan melihat tubuh-tubuh yang bertumbangan di barisan depan. Ada puluhan, mungkin tiga puluh orang, yang tiba-tiba duduk dan tumbang karena keracunan. Buta kuang cepat bergerak mendekati mereka, dan pada saat itulah dia sadar akan sesuatu yang berbahaya. Dan otomatis dia bersuara. Racun tanpa bayangan, gila. Dengan cepat dia bergerak mendekat ke bagian paling depan dari barisan hingga kembali berjejer dengan Tui Sinkai. Dan kemudian dia pun berseru kepada semua orang dengan suara tercekat. Semua siaga, cepat masing-masing pemimpin siapkan pemunahnya, jika ada yang merasa agak pusing-pusing segera makan obat pemunahnya. Kerja racun itu sangat cepat, cukup 15 menit waktu untuk membunuh mereka yang keracunan. Karena itu, segera bekerja, jangan mayal. Sementara kekisruhan terjadi di kalangan para pendekar dan buta kuang segera mengajak Tui Sinkai mendekati barisan terdepan di mana terdapat puluhan yang sudah menjadi korban. Tetapi, anehnya, ada beberapa orang di barisan depan yang juga terkena racun itu, tetapi hanya merasa sedikit gatal-gatal dan tidak terkena dampak racun tanpa bayangan. Apa Cui memakan sesuatu sebelum pertempuran ini tanya? Buta kuang cepat, tetapi beberapa dari mereka menjawab. Tidak ada yang khusus, makanan kami semua sama. Jawaban yang membuat buta kuang mengernyitkan kening. Keadaan semakin seram ketika lalat merah atau lalat bangkai makin mendekat, juga serangga kutu tanah makin menyempitkan jarak dengan rombongan yang paling depan. Tanda sebentar lagi, dalam waktu kurang dari dua menit, akan terjadi benturan dan dipastikan korbannya akan amat besar. Apakah kebelumnya kalian sudah sempat terkena racun dan makan setetes air dari guci perak itu? Tanya buta kuang dengan amat penasaran, sepertinya dia ingin membuktikan sesuatu. Benar Singshe, benar, benar, ternyata hampir mereka semua yang tidak terkena dampak racun tanpa bayangan sudah memakan air guci perak sebelumnya karena sempat terkena racun yang terdahulu. Memang, pertarungan sudah terjadi beberapa babak, karena itu ada yang sempat makan air dari pusaka guci perak. Buta kuang juga paham dan tahu soal itu. Acah, akhirnya benar. Kita memperoleh jawaban pasti, setelah terkena racun dan memakan air guci perak, maka kita akan memperoleh kekebalan atas racun selama kurang lebih dua jam. HMMM, hal yang sebelumnya hanya dalam tebakanku, tapi ternyata memang benar demikian. Kita kini memperoleh kekuatan ekstra dan akan segera menyerang mereka. Syukur dengan racun tanpa bayangan, kita semua kini sudah terkena racun dan memakan pemunahnya, otomatis memperoleh kekebalan atas racun selama dua jam ke depan. Beri mereka semua yang terkena racun air dari guci perak, setelah itu kita maju ke depan tanpa takut racun lawan lagi. HMMM, sungguh hebat, sungguh hebat. Semua yang dikatakan buta kuang dicatat oleh Panglima Ilya, tetapi sayang sekali ada satu atau mungkin dua pahlawan mereka yang sempat menjadi korban dari racun. Dia pun membekal tetesan air guci perak yang diberikan oleh Ko Aiji, maka tanpa sungkan, dia pun memberi minum air itu kepada semua kawannya. Karena bisa dipastikan mereka pun sudah menjadi sasaran dari racun tanpa bayangan. Racun yang memang susah diprediksi kapan menyerangnya, tahu-tahu sudah jadi korban dari racun yang berbahaya itu. Meski buta kuang bersama Panglima Ilya dan Panglima So Roshi bisa pada akhirnya menemukan care, tepat melawan. Racun lawan, tetapi di pihak mereka, para pahlawan jatuh korban yang cukup banyak. Kembali lebih dari 50 orang terkena efek beracun dan sebagian besar dari kelima puluh lebih korban ini, rata-rata memang punya penyakit ataupun kandungan racun lain yang membuat mereka menjadi korban. Yang jelas, kembali 50 orang tumbang menjadi korban di pihak penyerang, dan ini cukup menggutarkan meski tidak membuat orang menjadi takut. Sebaliknya, kini mereka menjadi lebih marah dan murka dengan kelicikan lawan yang sampai hati dan tega menggunakan racun. Tidak lama lagi, menurut Tek Ui Beng Cu, mereka akan bertemu lawan dan bertarung langsung manusia lawan manusia. Tidak lama lagi, waktunya tinggal sebentar. Kita tinggalkan sejenak pertarungan beracun di front pintu masuk menuju lembah di mana markas utama Butek Seng Pe berada dan terletak. Pertarungan yang memakan korban lumayan banyak itu terus berlangsung, tetapi Tek Ui Beng Cu terlihat mulai tersenyum karena benar, dia melihat kenyataan bahwa meskipun tidak dapat mencegah racun, tetapi setelah keracunan dan makan setetes air dari guci perak, Ternyata mereka memiliki ketahanan dan kekebalan atas racun selama beberapa waktu atau beberapa jam ke depan. Keadaan yang tentu saja membuat mereka merasa beruntung karena tidak perlu takut dan bingung selama dua jam. Kedepan menghadapi racun lawan. Fakta itu membuatnya menyusun rencana lebih jauh, penyerangan langsung ke dalam. Kita ikuti kembali penyusupan yang dilakukan oleh Ko Aiji dan kawan-kawannya membongkar dan menghentak kesombongan lawan dari dalam markas mereka sendiri. Ko Aiji bergerak sendiri dan berada bersama dengan Sialan In, sedang Tio Chiang Bujian bergerak bersama dan berdekatan dengan Hong Yan, kemudian Kua Chiang seperti biasa mengawal dan menjaga keselamatan Kang Xiao Hong. Ketiga kelompok kecil ini segera menimbulkan kekacauan dan kerusakan dari dalam yang segera membuat lawan menjadi kalang kabut. Maklum, dalam waktu singkat, sudah ada lima atau enam bangunan yang menjadi korban mereka, bangunan-bangunan tersebut terbakar dan menimbulkan kehebohan dalam markas yang tidak kecil. Sebetulnya, pihak lawan memang sudah menduga bahwa besar kemungkinan akan kembali terjadi penyusupan, hanya saja, mereka berjaga dan mengerahkan banyak kekuatan di bagian belakang lembah. Sungguh tidak terduga, terjangan lawan ternyata datang di bagian tengah yang justru tidak terjaga sama sekali. Itulah sebabnya sampai enam, bahkan kini berubah angkanya menjadi delapan bangunan megah yang mulai teralap oleh si jago merah. Dan adalah Kang, Xiao Hang yang paling getol membakar, karena dari delapan gedung. Ada sekitar empat gedung yang sudah dia bakar. Dan jumlah itu pada akhirnya tidak tambah lagi, karena beberapa tokoh utama lawan mulai berdatangan. Jejak mereka pun sudah kenangan, dan Ko Aiji melihat keadaan itu, maka kemudian dia pun berbisik kepada Sialanen. Sia Suci, engkau segera menyusup ke barat dan timbulkan kebakaran beberapa gedung di sana, agar konsentrasi mereka di dalam semakin buyar. Biar ku hadapi mereka yang munculkan diri di sini. Baik, aku pergi Sute. Hati-hati Suci. Engkau juga hati-hati. Suaranya terdengar tetapi orangnya sudah berada jauh pada saat itu. Ketika Ko Aiji sepertinya akan kepergok dan bertemu dengan tokoh-tokoh pihak lawan, Sialanen terus melaju menuju ke bagian barat guna memberi efek kejutan yang sama. Di sana dia kembali membakar beberapa buah gedung namun jejaknya sulit tertangkap lawan karena cepatnya dia bergerak. Bahkan Sialanen sudah berpikir untuk juga bergerak agak ke pinggir atau sedikit. Ke belakang nanti dan membakar beberapa gedung di sana agar lawan benar-benar terpukul oleh mereka. Sementara itu, Bun Kua Siang yang menjaga Sial Hang yang sedang kerancingan membakari gedung-gedung lawan, tiba-tiba mendengar bentakan dari pihak lawan. Dia dipergoki seorang tokoh perempuan, Dewi Al-Hai. Dan karena mereka kepergok, lawan yang sudah amat dekat dengan Kua Iji akhirnya teraihkan dan mendatangi tempat di mana Dewi Al-Hai berteriak tadi. Oh, jadi kalian yang membakari gedung kami dari dalam markas ini, HMM, bersedialah untuk menerima pukulanku. Desis Dewi Al-Hai murka dan langsung bersiap menyerang kedua lawan mudanya itu. Hehehe, mari, mari, hanya itu kata-kata Kua Siang, karena memang, dia tidak pandai berkata-kata, dan kosa katanya juga sangat terbatas. Dewi Al-Hai yang masih terlihat cantik di usia ke-46, terlihat sudah marah dan sudah langsung mendesak dan memukul Kua Siang. Sementara Siang sudah tahu bahwa mereka ketahuan dan pihak lawan semakin banyak yang menuju ke gedung yang baru saja disulut dan mulai terbakar itu. Khawatir akan keselamatan. Kua Siang, meski dia tahu pengawalnya itu memiliki kekebalan istimewa, segera dia keluar dan mendatangi Arnad Mana Kua Siang sudah mulai dikurung oleh pihak lawan yang berjumlah tahun 2020-an orang di bawah pimpinan Dewi Al-Hai. Dan pada saat itu, Dewi Al-Hai sudah saling serang atau tepatnya sudah dua kali menyerang kedudukan Kua Siang. Tetapi, Kua Siang yang sudah mempelajari atau tepatnya sudah diajari tata gerak dan ginkang oleh Kua Ji, mampu bergerak gesit dan cepat. Dia masih terus-terusan mengelak dan masih belum membalas serangan lawan yang demikian gencar mencecar dan menyerangnya. Maklum, dia risih karena berhadapan dengan seorang perempuan. Dan perempuan itu, meski lawan tetapi memiliki rupa yang cukup cantik dan rupawan, membuatnya tidak sampai hati untuk memukul lawan rupawan seperti itu. Tetapi, sayangnya, lawannya itu tidak memberi hati dan terus-menerus menerjang dengan pukulan-pukulan keras, berbahaya dan mematikan. Terlebih ketika dia pada akhirnya menyadari bahwa sudah banyak orang di sekitar Arna, dan bahkan juga sudah ada beberapa petinggi dan sesepuh butek senpih yang berdiri di seputar Arna tersebut. Hal itu membuat Dewi Al-Hai mau tidak mau harus mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Untuk memukul lawan. Malu jika dia sampai terpukul atau kalah. Melawan seorang pemuda yang tak dikenal. Padahal, jika dia berpikir lebih jauh, mestinya dia kaget, mengapa pemuda ini bisa berada dalam markas. Mustahil jika pemuda itu tidak membekal kesaktian? Kena. Duk. Duk. Dua pukulan berat pada akhirnya bersarang di dada dan perut kuas yang sampai membuatnya terdorong mundur sampai empat tindak. Pada awalnya Dewi Al-Hai sudah merasa senang karena dalam anggapannya pertarungan sudah usai. Karena lawan yang terkena pukulan seperti yang dilakukannya tadi, juga dengan kekuatan seperti yang dikerahkannya dalam pukulan itu, tidak akan banyak yang mampu menahan dengan tidak kehilangan nyawanya. Paling sedikit dia akan bercacat nanti demikian desis perempuan cantik itu dalam hatinya sambil memandangi bun kuas yang yang terdorong ke belakang sampai beberapa tindak baru kemudian bisa berdiri kembali dengan tegak. Dan, betapa kaget dan alangkah terkejutnya Dewi Al-Hai ketika melihat lawannya tetap berdiri kokoh, gagah dan sepertinya tidak merasakan kesakitan ataupun luka sambil memegang dadanya. Atau tidak terlihat mulutnya bersimbah darah. Tidak. Melainkan hanya sekedar menepuk-nepuk bajunya seperti menghilangkan debu dan kotoran di jubahnya, tingkah yang mengherankan dan membuatnya kemudian marah dan panas hati. Apalagi, kemudian pemuda itu mendesis sambil memandang dirinya dengan pandangan biasa saja. HMMM, engkau boleh juga. Sambil berkata demikian, bun kuas yang kemudian maju dan dengan cepat dia pun berkebuat mendesak dan menyerang posisi dan kedudukan Dewi Al-Hai. Sekali ini, dia menyerang dengan kekuatan guakang yang sangat luar biasa dan dengan sekaligus menggunakan daya dan care bergerak yang juga diturunkan koaiji kepadanya. Gerak yang disesuaikan juga dengan karakternya dan mendukung upaya menyerangnya, agar tidak selalu dia kena pukul dan kena gebuk oleh lawan. Dewi Al-Hai sampai bengong dan tidak percaya melihat lawan yang terpukul dengan sangat telak itu, justru kini dengan sangat cepat balik mencecar dan menyerangnya. Pukulan bun kuas yang sekali ini, meski tidak dengan sepenuh tenaganya, tetapi tetap saja sudah sangat berbahaya karena mengandung kekuatan guakangnya yang amat hebat dan mujijat itu. Dewi Al-Hai terpaksa mengerahkan tenaga untuk melawan, tetapi pada saat yang berbahaya bagi dirinya, tiba-tiba terdengar bentakan halus. Awas, duk, buk, tanda petik. Sesosok bayangan, dengan terlebih dahulu memberi tahu kuas yang, meski tetap saja merupakan bokongan, sudah menangkis terjangan kuas yang dan kemudian malah memukul sekali. Bukan hanya sekedar memukul, karena dia pun malah menyerang dalam pukulan maut yang sekali lagi mengenai dada, dan kali ini dada sebelah kanan bun kuas yang. Akibatnya masih lebih hebat dari pukulan Dewi Al-Hai tadi, karena sekali ini pukulan lawan membuat bun kuas yang terdorong sampai enam langkah ke belakang. Sungguh kasihan memang pemuda itu, tetapi entah mengapa, baik Xiao Hang maupun Hong Yan dan Tio Lian Chu yang tiba-tiba sudah berada di Arna tidak memandang keadaan kuas yang sebagai sesuatu yang berbahaya. Sebaliknya, kini mereka berdiri mengapit Kang Xiao Hang, di mana Tio Lian Chu berdiri di sisi sebelah kiri Xiao Hang dan Hong Yan sudah memilih di sisi sebelah kanannya. Kuas Yang Heng, berdirilah, lawan-lawan berbahaya sudah munculkan diri mereka. Kita bakalan bertarung hebat dan berpasap ora, karena itu, bersiaplah tegur Hong Yan Yang. Tidak melirik sedikit pun ke arah bun kuas yang dan membuat Dewi Al-Hai dan tokoh yang tadi sudah memukul kuas yang menjadi kaget dan tersentak. Musuh-musuh sudah munculkan diri, tetapi mereka tidak terlihat gelalisah dan marah dengan kuas yang yang baru saja terpukul dan terdorong sampai enam langkah ke belakang. Tapi, memang, keadaan sama saja seperti tadi, kuas yang tidak terluka sedikit pun meski terpukul telak. Siapa tokoh yang menyelamatkan Dewi Al-Hai dan memukul kuas yang sampai terlempar mundur ke belakang enam langkah itu? Setelah melihat keadaan dan arna sekitar, ternyata dia bukan lain adalah tokoh yang mengenakan busana dan juga simbol seorang butek sengong. Artinya, inilah tokoh besar yang selama ini justru sedang mereka cari dan sedang mereka lacak dan kejar hingga memasuki markas butek sengpe ini. Tokoh itu, butek sengong, berdiri dengan gagah, berbadan tinggi besar dan jubah yang diakenakan berkibar di tiup angin. Beberapa saat kemudian, dia menoleh kepada Dewi Al-Hai dan berbisik lirih. Sungguh apa, lawan kita bisa demikian bebas memasuki markas kita, bagaimana engkau mengurus markas kita selama ini? Teguran pedas yang membuat paras Dewi Al-Hai sampai memerah karena malu menerima teguran sengong di tengah demikian banyak manusia di arna itu. Tetapi, tentu saja dia tidak dapat membalas teguran itu dengan amarah, dan memilih diam karena memang benar, adalah dia yang bertanggung jawab atas keadaan di dalam markas butek sengpe. Tetapi, belum lagi Dewi Al-Hai menjawab dan mengemukakan alasannya, tiba-tiba terdengar teriak randai arah sebelah barat. Kebakaran, kebakaran, dua gedung terbakar. Wajah Dewi Al-Hai memerah, malu, marah dan murka jelas terbayang dari sinar matanya. Karena itu, dia pun mendesis. Biar kutangani di sebelah barat sana sengong, sambil dengan cepat Dewi Al-Hai bersiap untuk segera berlalu. Tetapi anehnya, butek sengong terlihat tenang saja dan tidak begitu terpengaruh dengan kebakaran yang terjadi di bagian barat. Hal yang mengejutkan Dewi Al-Hai, tetapi sekaligus heran karena butek sengong yang demikian dingin dan tenang. Tahan, percuma, sudah senaga terlambat. Markas kita ini tidak akan dapat kita pertahankan lebih jauh lagi. Engkau lihat, di luar sana, perangkap sihir dan racun dengan mudah dapat mereka patahkan dan lewati. Strategi yang bodoh, pertahanan yang rapuh, kita akan kembali mengalami kegagalan jika kera kerja kalian seperti sekarang. HMMM, tarik mundur kekuatan utama, bertahan di dalam markas. Sekaligus persiapkan rencana cadangan yang sudah kita sepakati sebelumnya. Jangan dam saja, segera kerjakan yang kuperintahkan, saat ini juga. Kalimat ini menggambarkan betapa memang butek sengong sudah dapat menilai situasi, dan karena penilaiannya itu, maka dia tidak terlihat begitu ngotot. Sebaliknya dia memulai strategi alternatif mereka. Baik sengong, Dewi Alhae kaget mendengar gambaran medan pertempuran yang ternyata menempatkan mereka dalam keadaan terdesak. Bahkan markas mereka konon tidak akan mampu mereka pertahankan lagi. Dan karena itu, perintah menyiapkan rencana cadangan untuk dilaksanakan malahan sudah diturunkan. Bagaimana kerjaan teman-teman di luar jika demikian desisnya dalam hati dalam merasa penasaran yang tak tertahankan. Tetapi, di sisi lainnya, Dewi Alhae merasa sedikit lega dan kini menjadi paham mengapa dia tidak dihukum sengong tadi. Rupanya karena sengong sudah melihat betapa posisi mereka sedang amat terdesak dan butuh menyatukan kekuatan, baik yang berjaga di gerbang maupun yang berada dalam markas, untuk menanggulangi serbuan musuh. Maka, dia tidak ingin untuk berdebat lebih jauh, melainkan kemudian lebih memilih pergi untuk menyampaikan pesan sengong agar kekuatan dipusatkan di dalam. Tugasnya, Dewi Alhae adalah segera menarik semua kekuatan utama untuk masuk markas dan menyiapkan rencana cadangan sebagaimana sudah mereka putuskan sebelumnya. Begitu Dewi Alhae mulai bergerak, Butek Sengong nampak berbisik kepada empat orang yang menjadi pengawalnya, empat orang dengan seragam seperti pasukan robot. Dan tidak lama kemudian, dua orang dari empat orang itu sudah bergerak menyusul ke arah mana Dewi Alhae pergi. Sepeninggal Dewi Alhae yang pergi sesuai perintah Butek Sengong, dan kemudian disusul oleh dua orang dari pasukan robot, salah seorang dari empat pemuda-pemudi yang menerjang dan menyusup masuk berkata tanpa gentar. Oh oh oh, rupanya inilah tokoh bernama Butek Sengong. Dandananmu memang cukup hebat dan menggetarkan, tapi sayangnya bersikap curang meski pura-pura memberi peringatan ketika menyerang Kua Siang Heng, dan ini jelas memalukan. Untungnya pukulan Sengong belum cukup bertenaga dan berharga guna membuat Kua Siang Heng sampai terluka. Hihihihi, Tio Lian Chu, yang selama beberapa hari terakhir, menjadi Chiang Bu Jin Hoa San Pei dan terbiasa dalam menurunkan perintah, bersuara terlebih dahulu. Tidak terlihat dan terdengar nada takut dalam tegurannya barusan. Kebakaran, kebakaran. Belum lagi Butek Sengong sempat berbicara, terdengar kembali jeritan kebakaran dari tempat yang lain. Dan sekali ini berasal dari arah selatan, artinya dekat dengan tebing belakang dan juga sama artinya bahwa musuh malahan sudah masuk amat jauh, sedemikian jauh ke dalam markas Butek Seng Pei. Dan hebatnya lagi, Seng tokoh utama, yakni seorang Butek Sengong terlihat diam saja dan tidak terlihat panik atau juga marah. Tidak terlihat garis wajahnya yang tersembunyi, tetapi sudah jelas, bahasa tubuhnya tidaklah gemetar marah dan tidaklah panik. Hanya sudah jelas bahwa sorot matanya menyiratkan perasaannya yang sesungguhnya sudah amat membara, murka dan penasaran. Tapi, gelagatnya cukup terkukur dan tidak menurunkan perintah secara gegabah dan ceri segesa. Sungguh seorang pemimpin yang dingin dan tidak mudah terpengaruh oleh situasi di sekitarnya, dan memilih bersikap menunggu dan tidak terbelenggu hal-hal yang terlihat mata. Pada saat itu, Bun Kua Siang sudah kembali berdiri berjejer dengan Tio Lian Chu, Hong Yan dan juga Xiao Hang berempat. Dan memang, tidak sedikit pun terlihat jika dia mengalami luka ataupun cedera, karena jalannya masih lurus dan wajahnya jelas sekali berseri dengan tanda hidup yang menojol. Bahkan dia terlihat marah dan berkata dengan ada suara marah dan kalimat yang kurang tertata. Engkau, kalian curang, memukulku saat tidak siap. Sudahlah Kua Siang, pentolan mereka sudah munculkan diri. Mereka tidak bisa lagi sembunyi terus, lagi pula sudah saatnya kita memberi mereka gebukan terakhir biar kapok berkeliaran di Tionggoan. Mereka diam, potong pebin Hawesyo, kaucu pelian pih yang mati-matian melatih pektok Chianglek, tenaga dalam tinju beracun, sampai dahulu nyaris mengorbankan Kua Iji. Tetapi, Hawesyo sesat itu pun paham dan cukup hebat kekuatan ilmu sihir, terbukti dari bentakannya tadi. Bentakannya berisikan kekuatan mujijat, kekuatan sihir yang cukup kuat dan dirasakan wibawanya oleh keempat anak muda yang berdiri sejajar itu. Tetapi, sayangnya, dia berhadapan dengan Bun Kua Siang yang tak mempan sihir dan tak mempan dipukul, berjiwa polos dan tidak neko-neko. Dan juga, kawannya yang lain, masing-masing Tio Lian Chu dan Hong Yan yang sudah amat tinggi kemampuan Iwakang dan juga kekuatan batin mereka berdua. Juga dengan Kang Xiao Hang yang membekal Iwakang mujijat kakek luarnya, dan terus bertumbuh di bawah pengawasan dan penilikan Kua Iji. Meski mereka sempat tertegun sedetik dan tidak lebih, tetapi dalam waktu amat singkat mereka sudah paham arti bentakan tersebut dan mampu memulihkan diri. Ecah, teman-teman, rupanya ada anjing gila sedang menyalak, hijihik goda si nakal Kang Xiao Hang yang entah mengapa tidak sedikit pun merasa takut menghadapi kepungan banyak tokoh hebat di pihak lawan mereka saat itu. Juga tidak khawatir dengan munculnya butek sungong, karena siapalah seorang butek sungong baginya yang baru saja muncul di rimba persilatan. Bukannya takut, justru jahilnya muncul kembali. Dan adalah Pak Bin Hoesho yang menjadi korban jahilnya si nakal Xiao Hang sementara teman-temannya berdiri dalam saja seakan memberi kesempatan si nakal beraksi. Bangsat, menyalak, menyalak engkau seperti anjing, seru Pak Bin Hoesho dengan sinar matu berwibawa membentak Kang Xiao Hang. Dia murka dikata-katai anjing gila oleh Kang Xiao Hang, dan dalam murkanya, dia mengerahkan kekuatan sihirnya. Tetapi, Xiao Hang yang disasar tenang-tenang saja, malahan tertawa se-enak udelnya, justru saat itu tiba-tiba terdengar suara lain entah dari mana datangnya, amat kuat wibawanya. Ia, menyalak, menyalak bagai anjing, dan bersamaan dengan suara yang melantun dengan wibawanya yang amat kuat itu, tiba-tiba terjadi sebuah keandahan yang cukup menghentak. Guk-guk-guk-guk, ternyata Pak Bin Hoesho sudah dengan cepat merangkak di tanah sambil bagai anjing kemudian mengeluarkan suara menggonggong ke arah rombongan Kang Xiao Hang dan kawan-kawannya. Bukan main kagetnya kawan-kawan Pak Bin Hoesho, sampai seorang Butek Seng Pei harus bergerak menepuk pundaknya dan kemudian berseru. Bangunlah dan serentak dengan itu, Pak Bin Hoesho sadar. Kembali dan bukan main malunya mendapati dirinya sedang merangkak bagai anjing. Dia masih sempat menyadari posisinya meski sudah diangkat bangun oleh sahabatnya yang berdiri tepat di sampingnya, Butek Sengong.